Halo, selamat sore kawan lamban kalau biasanya kita main heluk ini kali ini kita ngurusin navarra navarra nya baru punyanya mas Faik salah satu mobil double cabin yang favorit karena sudah coil spring depan belakang hanya navarra yang pakai coil spring depan belakang ya sekarang ranger baru begitu juga cuma ini salah satu favorit lah jadi mobilnya sangat nyaman lebih nyaman jauh daripada heluk saat heluk standar ya kita bicara standar sama standar tapi kalau dimodifikasi ya memang plus minus nah double cabin ini kalau toyota itu menangnya mesinnya bandel spare partnya kaki-kakinya banyak locker ada, final gear ada upgrade suspensinya banyak gitu mau di load berapa aja pairnya tersedia disiapin gitu kan mau pasang ban sampai 35 pun aman cuman ya kelemahannya memang suspensi belakang masih pair lift spring jadi lebih tidak nyaman dibanding dengan navarra yang sudah coil spring depan belakang cuman navarra mesinnya harus pakai ban bakar yang seharus bagus terus terus upgrade suspensinya terbatas axle lock nya nggak ada, final gear ratio nggak ada jadi ban nya nggak bisa di upgrade lebih dari ini yang terpasang tapi kalau untuk overline kan nggak perlu ban gede juga ban segini sudah cukup nah ini salah satu mobil overline yang menurut saya sangat lengkap dipasang selamat menikmati selamat menikmati banyak sekali part yang terpasang sesuai dengan kebutuhan camping bahkan ini camping bisa berbulan-bulan pun nggak apa-apa karena semua dibawa dan ini salah satu yang konsepnya oke masih sopan nggak terlalu aneh-aneh tapi kelengkapannya lengkap sekali kalau ngomong navarra ini banyak part navarra itu yang harus di custom karena beli jadi itu sulit juga kayak misal canopy misal roof rack car roof rack nya untuk camper roof rack depan itu beli navarra kan nggak ada akhirnya dibikinkan oleh metal craft sama backer-backer dalamnya terus kalau bumper ada sih ini bempernya pakai pihak pakai windworn vrevo terus ada lampunya steady ini adalah pilihan yang oke harganya oke bentuknya manis terus switch nya cukup lampunya cukup terang terus kalau ngomong side protector juga beli jadi side protecternya udah bikin terus bumper belakangnya juga pihak udah dipasang terus dari semua penambahan bobot ini akhirnya dipasang suspension dan suspensinya pakai tough dock pairnya pakai raw menurut saya terlalu empuk kurang keras sedikit cuman mas baik bahwa udah kondisinya seperti ini nanti kita akan evaluasi pakai pair belakang minimal yang lebih keras sedikit terus roof rack nya kalau udah ngomong custom roof rack nya udah dibikin sama metal craft beliau orangnya detail jadi lampu begini maunya dikeluarin dikit makanya di bikinkan bracket khusus yang agak keluar segini supaya sudut lampunya itu maksimal daripada dibanding di pepetin kalau di pepetin kan agak keluar sana kalau gini bisa diturunin jadi lampu steady nya yang ultra flood ini bisa sinarnya maksimum nah yang menarik adalah isian belakang ayo coba kita ke belakang jadi belakang ini isinya macam-macam ada ini drawer made in metal craft selesai 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 dropper ini komplit ada kompor ada dropper yang samping ini untuk bawa terus ini ada freezer freezer nya di drop karena kalau standarnya dinaikin gitu kalau bawa tapi kalau dibuka barang diturunin ke bawah ini custom dari metalcraft lower drop nya freezer terus ini ada apa nih ini microwave ada microwave disini disitu ada jenset eh bukan nih itu ada ecoflow terus ini ada jenset disini semua bracketnya dibikinkan jadi fitment nya bagus terus dibawah situ ada aki terus ada inverter ada power supply sini nih ini ada inverter 3000w ditaruh disitu disana ada pemadang pembakaran terus ini ada control box ada assembly switch ini kalau kita nyalain ini ada lampu-lampu dikontrol dari sini ini lampu lampu nah semua lampu-lampu kita kontrol dari sini terus ini panel assembly nya ini ada fuse nya jadi kalau camping sudah sangat proper terus ini kanopi nya juga made in metal craft yang semuanya didesain bracket-bracket nya ini lama mobil di Jogja karena semua bracket nya laser dan plug and play itu Navara jadi kalau ada pesan Navara yang seperti ini atau Hilux seperti ini atau double cabin seperti ini kita tinggal print aja karena desain nya sudah R&D sama Mas Faik semuanya sudah ada gitu sudah proper sekali dan harganya enggak begitu-begitu mahal akhirnya ditaruh di sebelah sana jadi enggak enggak kelihatan aginya pakai agi litium gitu ada dua buah jadi bisa eh nyimpen listrik bisa semalaman lebih terus ini ada ecoflow juga ini juga eh alat untuk nyimpen baterai listrik ada jenset lagi jadi jadi banyak sebenarnya aku usulin pakai panel surya pakai inverter yang dual charger cuman beliau sudah terlanjur belanja ya hobinya belanja begini ya udahlah pasangin aja pasangin bracket-bracket nya detail jadi kayak microwave apa semuanya ter apa ya terbawa dengan aman rapi dan tidak gampang gledek-gledek lah tidak tidak gampang copot nah itu yang membuat alat-alat ini jadi aman jadi enggak gampang rusak terus ngomongin awning awning nya pakai Austin ya ini oh pakai Darcy Darcy sama Austin mirip-mirip cuman sama-sama keren jadi pakai Darcy yang 270 Australia sama e-camper e-camper itu salah satu tenda yang bagus karena e-camper itu kalau di kita camping di tempat yang dingin banget tidak masuk dinginnya jadi kalau di dalam masalah tutup semua udah udah anget pasti e-camper keren e-camper itu buka samping dan ininya lantainya dibuka ke samping gitu jadi muatnya banyak beda dengan yang tipe pop-up itu muatnya cuman tiga orang dua orang kalau ini bisa empat orang luas banget jadi e-camper itu salah satu tenda yang oke yang mahal tapi worth it lah kalau ngomong interior hampir semuanya standar nggak ada yang dimodifikasi macam-macam jadi hampir semua standar jadi udah kayak mobil mobil standar aja gitu semuanya standar jadi begitu keluar dari mobil baru mobil ini proper untuk camping gitu saya pikir ini salah satu nafra yang cukup keren cukup oke yang good looking sekali dan ini ada ini ada scene slider juga nah ini disiapin mereka ditaruh disini nah terus ini dipasang aluminium juga sebenarnya ini additional juga jadi memang detail Mas Faik ini detailnya oke cukup dipert semuanya di pertimbangkan gitu bahkan tingginya kompor apa segala macam diatur sama dia sampai masaknya itu biar enak gitu lah jadi ya oke lah jadi kita kolaborasi dengan Mas Faik ini banyak juga masukan dari beliau yang membuat metal craft punya beberapa pengalaman yang berguna bisa dipakai orang lain karena drawingnya semua ada desainnya semua ada bisa di copy ke kendaraan lain atau dimodifikasi lain lagi nah ini semua kanopi ini ada kuncinya jadi aman sekali sudah bisa di kunci masing-masing nah ini contoh ini lampu belakang lampu belakang ini ada bracketnya ke belakang gitu nggak ditaruh di dalam jadi sudutnya ini bisa diatur semaksimal mungkin jadi kan lampu itu ada sudutnya sinar itu diatur semaksimal mungkin nah gitu menyenangkan sekali kalau kerjasama atau modifikasi sama orang yang ngerti jadi kita juga tambah ilmu gitu nah fara ini memang rencana sebelum dibawa Mas Faik kita mau coba dulu di beberapa track ada bunyi nggak ada ada rasa gimana tapi nanti yang perlu kita advise ke beliau adalah pair belakang terlalu empuk sama mesinnya kalau ditambahin bobot segini harusnya di remap sedikit kalau nggak di remap ya agak-agak kurang bertenaga gitu selamat menikmati selamat menikmati